Jahe kerap dikonsumsi dalam bentuk teh hangat. Mengutip dari Livestrong, jahe juga banyak digunakan dalam pengobatan alternatif. Jahe kerap dimanfaatkan untuk mengobati sakit kepala, mual, muntah, mabuk perjalanan, dan radang sendi. Tidak hanya itu, jahe juga dipercaya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Food and Function pada tahun 2013 menunjukkan bahwa jahe terbukti bisa menurunkan kolesterol dan para peneliti telah memahami mekanismenya. Para peneliti menjelaskan jahe menurunkan kolesterol jahat dengan mengaktifkan enzim yang meningkatkan penggunaan kolesterol dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Saudi Medical Journal tahun 2008 menunjukkan jahe efektif menurunkan kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Dalam penelitian tersebut, peneliti membuat dua kelompok dan memberikan satu kelompok 3 gram jahe dan dikonsumsi setiap hari selama 45 hari. Kelompok lainnya diberikan kapsul laktosa dan mengonsumsinya secara rutin dalam merentang waktu yang sama. Hasilnya, kedua kelompok tersebut sama-sama mengalami penurunan kolesterol total. Namun, kelompok jahe mengalami perubahan kadar kolesterol secara signifikan. Untuk menurunkan kolesterol jahat menggunakan jahe, Anda cukup menyiapkan jahe segar. Anda rebus irisan jahe secukupnya selama 10 menit sampai 20 menit. Setelah mendidih Anda saring dan minum saat hangat. Terima kasih telah menonton!